oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kembali lagi bersama saya devas al disini pastinya ya bosku nah jadi kali ini saya mau sedikit sedikit membahas tentang tank 120 cm x 50 x 50 yang full 5 mili yang pernah saya bikin beberapa bulan yang lalu ya bosku kondisinya seperti apa karena mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman juga banyak pertanyaan dari kalian lewat DM Instagram lewat kolom komentar juga banyak bahkan ada yang WhatsApp saya langsung bosku kondisinya tank itu seperti apa nah jadi disini saya mau sedikitnya membahas tentang tanknya itu sekarang kondisinya seperti apa dan alhamdulillahnya setelah hari ini itu tanggal saya rekam hari ini tanggal 30 Desember ya bosku dan untuk usia tank sendiri itu sudah sekitar 7 bulan lebih dari awal saya upload ya bosku itu sudah 7 bulan lebih pokoknya nah kondisinya seperti apa sebelum kita lanjut ke videonya nanti kalian jangan lupa yuk terus dukung channel saya dengan cara subscribe disini karena gratis dan tanpa dukungan kalian pasti saya nggak akan jadi seperti ini oke bosku yuk nah bosku jadi kita langsung menuju ke tanknya saja ya bosku nanti untuk kondisinya seperti apa kalian bisa langsung simak saja dan saya juga mau menyampaikan maaf buat teman-teman juga karena sudah lama banget nih saya nggak ngonten karena ya sibuk kerja menjelang akhir tahun juga bosku karena banyak kerjaan yang nggak bisa saya tinggal dan nggak bisa saya tunda juga pastinya ya sampai akhirnya sekarang ini baru sempet saya ngonten ya bosku dan saya baru bisa menjawab pertanyaan dari kalian semua tentang nih nih kondisi tank 120 cm punya saya bosku oke seperti apa tanknya yuk langsung ke videonya saja bosku nah jadi ini seperti yang kalian lihat sekarang ya bosku ini kondisi tanknya masih utuh masih aman padahal itu tank eh apa maksudnya itu filternya top filter kaca juga full 5 mili juga bosku itu kondisinya ini bentar saya nyalakan lampu ruangan dulu bosku biar agak terang karena memang disini saya suka setting untuk ya agak remang-remang bosku hehehe oke jadi disini nih untuk kondisi ikannya ini orinoko juga yang beberapa waktu pernah saya bikin konten full pallet kita lihat vibra ya bosku ini ikannya udah mulai hijau-hijau terus spotnya udah ada yang muncul 2 spot ada yang ya udah mulai angkatan 3 spot ada juga yang udah 3 spot bosku nih nah sekarang kita bukan mau membahas ikannya dulu bosku jadi disini saya sudah nyiapin nih ini meteran ya bosku ini meteran kita langsung ukur bareng-bareng aja bosku nih tanknya itu panjangnya berapa ya bosku untuk lebih pastinya soalnya mungkin kalian juga banyak yang tanya apakah bener ini tank 120 cm kok kuat bang awet nggak bang nah nih kalian bisa lihat sendiri nih di angka 122 cm di angka 122 cm untuk panjangnya bosku jadi ini tank memang sih saya waktu beli kaca itu panjangnya saya mintakan 120 cm nah karena yang 2 cm nya si apa namanya si tukang kacanya atau penjual kacanya itu males memotong 2 cm nya jadi daripada mubazir ini yang 2 cm ya langsung libas abis aja bosku nah jadi untuk panjangnya kalian sudah lihat sendiri barusan ya dan untuk ketinggian sama lebarnya ya bosku ini biar kalian lihat langsung juga bosku nih untuk tingginya kita langsung cek dari sini ya bosku ini maaf saya satu tangan ini kesini nih udah ngunci ya terus atasnya ini ini 51 cm bosku nih 51 cm dan untuk lebarnya ini nih ini bentar 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 dan untuk lebarnya sendiri ini ini di angka tuh 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 nih untuk lebarnya sendiri di angka 50 50 50 nah ini 50 50 pas 50 setengah bosku nih 50 setengah kondisinya seperti ini ya bosku ini untuk kita view dalamnya ini untuk sabuk sabuknya keliling masih aman dan ini saya pakai keramik di video sebelumnya saya juga pernah nih iseng buat ya upload ini tank terus saya isi ikan size tanggung dari size 15 sampai 22 cm aman dan saya pernah juga buat backup indukan saya yang size 38-39 cm mono itu sepasang itu kurang lebih juga 10 harian dan ini aman padahal itu saya waktu habis mindah saya push pakan seminggu sampai 3 kali 3 kali atau 4 kali pakan lah pokoknya sehari ada yang 2 kali pakan bosku dan pakannya pakan hidup ya kayak gimana sih goncangannya kayak gitu itulah bosku nah untuk settingan sabuknya kita lihat dari atas ya bosku oke kita lihat dari atas biar lebih jelas lagi ya bosku ini kondisinya maaf ini pakai satu tangan bosku jadi emang gak ada yang bantu buat rekam sih tapi ini saya usahakan maksimal ya bosku buat rekamnya ini saya bongkar tutupnya satu persatu karena ini memang saya tutup pakai styrofoam ya bosku ini kondisinya seperti ini nah Nah jadi gini bosku ini penampakannya untuk filtrasinya ini full media ya bosku ini full media ini cuma yang agak ringan mungkin ini bagian bioball bosku ini kalau mungkin kelihatan di kamera ya tuh ini full bioball untuk chamber keduanya chamber pertamanya lava rock campur chamber ketiganya ya bisa kalian lihat ini karang jahe campur-campur ya bosku chamber keempatnya itu batu apung dan langsung masuk bosku Nah jadi ini untuk filter talangnya bosku ini kita ukur bareng lagi ya bosku nih Aduh Ini untuk panjang filter talangnya Ini untuk lebih mempermudah ngukur talangnya jadi ini filter talangnya tuh untuk panjangnya di angka 80 bosku jadi nah ini jadi untuk yang pernah saya sampaikan sebelumnya yang saya prediksikan ini panjang filter talangnya itu 70 ternyata ini 80 cm bosku dan untuk ketinggiannya kalian bisa lihat sendiri nih disini ketinggiannya 19 cm bosku ini 19 cm dengan lebar juga Ini untuk lebarnya nih 14 cm bosku 15 cm bosku nih 15 cm untuk lebarnya bosku nah jadi ini filter full 5 mili juga dengan media bisa kalian lihat sendiri dan pernah saya bikin konten juga disini disini ya bosku Terus 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 Dengan porsi air segini Berannya seperti apa bosku Pasti kalian bisa Ya 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 Nah Berannya Berannya kayak gimana kalau kita buat angkat nih cuma filternya aja bosku nah tapi di awal video saya bikin tank ini untuk ketebalan lebar maksudnya ini untuk lebar sabuk-sabuknya ini saya ujung tengah sama pojok sana ini saya 5 cm bosku ini ini 5 cm terus untuk bagian yang sini penyangga tambahan ini saya 6 cm 2 cm Nah untuk bagian filternya tuh itu saya pasang kayak gini bosku nah gini ini bosku itu saya pasang seukuran lebar filter talangnya bosku jadi ini ya kelihatan lumayan rapi sih kelihatan lumayan rapi kayak gini ya penampakannya tuh tuh filternya tuh buat penyangganya Bentar nih saya angkat semua tuh nah jadi seperti ini ya bosku penampakannya untuk pojok-pojok sini sama pojok sana itu juga dengan lebar 5 cm juga buat nyangga filternya aja saya bikin seperti ini bosku nah itu di bagian bawah sabunya tuh kelihatan ada pengunci ya bosku ini disini ini ada pengunci Jadi jadi di tiap di bawah sabuk-sabuknya ini di ujung-ujungnya ini disini saya kasih pengunci-pengunci kaca tuh seperti itu ya bosku tuh kelihatan apa enggak semoga kelihatan Ini di tiap ujung sabuknya ini saya kasih satu penahan ya bosku buat nahhani Semua Apa namanya nih sabuknya dan alhamdulillahnya ini sampai sekarang selama 7 bulan lebih nih Nggak ada bagian sabuk yang melengkung bosku nih masih lurus rata semua karena ya tiap Hampir tiap hari sih saya cek semua kondisinya ini aman semua bosku Oke Mungkin ini untuk bagian Filtrasi Sama Ini Bagian atas Tanknya atau bagian sabuknya Mungkin kalian sudah paham ya bosku dan Kalau kalian belum paham nanti kalian bisa cek setting di kolom deskripsi ya bosku oke Nah untuk ketinggian air nih Disini saya ambil Ini ibaratnya segini aja ya bosku nah 12 cm bosku nih Saya ambil 12 cm tuh Dari atas Maksudnya dari ujung sini Saya ambil 12 cm Jadi ibaratnya itu Tank ketinggian 50 cm Saya cuma pakai 38 cm untuk ketinggian airnya saja bosku Dan untuk bagian dalamnya ini Juga full sabuk 5 cm Nah Jadi seperti itu gambarannya ya bosku Dan mungkin kalian juga Sempat saya nyimak kolom komentar Fungsinya sabuk bagian bawah Bawah tank yang tadi kalian lihat maksudnya itu Fungsinya buat apa Kalau saya sih saya sendiri ya bosku Ini kan Tank memang saya Setting sendiri Bikin sendiri juga Walaupun dibantu sama temen Itu Fungsi sabuk bagian bawah Tetap fungsinya satu Buat penguat bosku Buat penahan bosku Jadi Kalau misal kaca Posisi cuma kayak gini Tumpuannya cuma disini bosku Takutnya ya bosku Takutnya Kalau Memang kita posisi air penuh Terus populasi juga Lumayan penuh Dengan Size ikan yang lumayan tanggung-tanggung lah Kalau sekarang mah Saya Gak bilang Full populasi banget ya Karena memang isinya masih di bawah 10 cm Nah Kalau sebelumnya yang saya isi itu Ses tanggung sampai Bahkan indukan punya saya masuk juga Takutnya kalau pas posisi makan Kena benturan badannya Letak Nah Itu bosku takutnya Ini menurut saya ya Kalau salah Maaf pastinya Dan Mohon di koreksi juga Nah Kalau kita kasih sabuk Atasnya Ini bagian lantai Ini kayak gini Terus kita kasih pengunci lagi disini Dan Sabuk itu Ketebalannya Sabuk Itu juga kita Lem ke bagian alasnya bosku Jadi Buat Meminimalisir Kaca jadi Melengkung Kaca Samping-samping Atau depan jadi melengkung Itu Kemungkinannya Tipis bosku Karena Punya temen sih Bikin tank 1 meter Full 5 mili Tanpa sabuk bawah bosku Nah Alhasil itu Kaca bagian depan Itu Kebelah jadi dua bosku Waktu itu Pas Lagi Tongkrong Lagi pada Ya Santai-santai Katanya Tiba-tiba Tank Pecah bagian depannya Bosku Dan Seperti itulah Bingung mau backup Nah Itu cuma gara-gara sabuk bosku Itu menurut saya bosku Karena Filter juga pakai top filter Pakai top filter kaca juga Dan Tumpuan itu Gini bosku Nah Jadi untuk bagian sabuknya Itu kan sabuk standar Satu, dua, tiga Gini Untuk bagian sabuknya Itu langsung Gini udah melengkung Kayak gini bosku Otomatis Kaca ini Bagian depan sini Ini otomatis kan Juga ikut ke dorong Nah Karena gak kuat menahan Tekanan air Sama Ditambah itu Tekanan Top filternya Bagian ini Langsung Pecah bosku Nah itu mungkin Analisa Saya salah Atau enggaknya Saya juga Ya butuh koreksi Dari teman-teman sih Karena untuk gambarannya Saya juga gak bisa Nunjukin video Gambaran tanknya Waktu pecah Gak gimana Karena memang waktu itu Panik juga Buat nyelamatin ikan-ikannya Nah Jadi Tadi Setidaknya Bisa Sedikit menjawab Mungkin Pertanyaan dari kalian ya bosku Tentang Tank 120 cm x 50-50 Full 5mm Punya saya bosku Nah Dan tambahan Satu lagi Ada sih Yang komen Bang saya sudah bikin Tank Sama seperti Punya bang Tapi saya masih Belum mantep Apa namanya Buat isi air Nah Kalau Saya belum lihat Kondisi tanknya Atau Belum lihat Videonya lah Mungkin sekilas videonya Settingannya bener-bener sama Seperti punya saya Saya juga belum bisa Merediksi bosku Jadi Untuk Ketahanannya Saya juga belum Bisa Memprediksikan itu Tapi Gak ada salahnya sih Dicoba Tapi untuk ketinggian air Itu nanti Kalian Atur saja lah Untuk ketinggian Jangan full-full banget Kalau pakai top filter Apalagi Top filternya kaca Nah Kalau top filter yang Talang itu Standar talang biasa itu Kayaknya sih Lebih ringan Lebih ringan bosku Jadi Kalian nanti bisa Ya Bisa dicoba juga Tapi ini Saya juga enggak Terlalu Ngerekomendasiin Buat kalian sih Kalau mau nekat Kayak gini ya bosku Jadi ini Memang Buat Uji coba saya Karena memang Keterbatasan Dana Yang pasti bosku Makanya saya bikin Seperti ini Eksperimen sendiri Dalam Alhamdulillah Ini sudah 7 bulan lebih Masih awet bosku Oke Dan mungkin Buat kalian yang Masih bingung Ini tentang Penjelasan saya Nanti kalian bisa langsung Tanyakan di kolom komentar Atau DM lewat Instagram saya Oke bosku Dan pasti Ini Pasti akan selalu Saya jawab Fast response Saya usahakan ya bosku Oke Yah Mungkin cukup sekian saja Ini review tentang Tank 120cm punya saya Alhamdulillah Sampai sekarang Masih aman bosku Oke Dan Buat kalian yang baru Mampir ke channel saya Dukung terus channel saya Dengan cara subscribe Disini Dan jangan lupa juga Atupkan notifikasi lonceng Yang ada di sebelahnya Agar Kalian gak pernah Ketinggalan update Video terbaru dari channel saya Tentunya Yo Terakhir Apabila ada salah kata Saya minta maaf Sebesar-besarnya Dan Mohon koreksi ya bosku Ini karena memang Disini seputar sharing-sharing Tentang hobi Kan Predator juga Pastinya Jadi kalau ada kesalahan Yang namanya pemula Yang namanya manusia Juga Butuh Ya pasti ada salah Dan butuh Masukan dari kalian Oke bosku Cukup sekian saja Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai